bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di-subscribe channel yang paling mantap ini kawan mari kita dengarkan pernyataan daripada Kiai Haji Abdul Syakurya yang katanya ada patung Yesus dan Buddha Maria di dalam Kaabah patung atau gambar Coba kita dengar dulu ya kawan sama-sama Hai kuasai berhala-berhala yang ada 480 berhala itu ditumbangkan semuanya lalu mereka masuk ke dalam Kaabah disitu ada gambar Yesus ada gambar Siti Mariam sedang menggendong Nabi Isa begitu mereka akan menghapus gambar Isa dengan Siti Mariam itu kata Nabi mengatakan gambar ini biarkan saja jangan dihapus ini ada di kitab akhbar makkah lel wahidi kenapa gambar Nabi Isa tidak boleh dihapus berhala boleh ditumbangkan jadi artinya betapa dekatnya hubungan Nabi dengan para Nasronik itu dan pada Yahudi juga tidak ada masalah yang perlu kita ketahui bahwa yang mengusir menghalau orang-orang Yahudi dari kota Madinah bukan kanjeng Nabi tapi Sidenia Umar Khalifah setelah abu-abu-abu dihabisin semuanya seperti Nazi kan sama saja itu kan dihabisin Yahudi bangsa yang tidak pernah punya tanah air baru sekarang punya negara Israel gitu nah itu semuanya jadi ini menjadi satu gambaran bagi itu semuanya kemudian dari situlah maka dugaan-dugaan orang Mekah siapa Muhammad ini seorang anak yatim piatu yang hidupnya penuh penderitaan kemudian dia banyak berbicara masalah kesatuan dan kesatuan dan sebagainya diduga oleh orang-orang Mekah pada zamannya itu bahwa Nabi itu diduga bukan membawa agama baru tapi dia ingin mengembangkan sektor baru dalam agama Nasrana ini seperti catatan jadi nggak ada namanya Nabi mengajarkan dendam kepada agama apapun nggak ada dan kota Madinah sendiri dibangun itu sebagai kota Madinah kan dari kata tamadun civilization ya itu kan berdasarkan fakta bersahatkan konsensus dengan semua agama yang ada nah ini kawan baru kalau saya ini baru dengar baru dengar baru dengar dari penyampaian Pak Kiai Haji Abdul Syakir Yasin ini yang mengatakan bahwa di dalam Ka'bah ada gambar Yesus dan Bunda Maria ini baru saya dengar nah saya naikkan ke YouTube saya ini mau bertanya apakah ada yang pernah mendengar sebelumnya ini apakah ada yang pernah mendengar sebelumnya ini ya ini tidak ada bermasuk masalah Sarah ya tidak ada cuman kan bagi yang muslim kan penasaran apakah benar di dalam Ka'bah itu ada gambarnya Yesus ya kan dan Bunda Maria nah pernyataan dari Pak Kiai ini ada ya kan dan dijelaskan tadi terus siapa ini Pak Kiai ini ya atau mungkin ada yang tahu ini Pak Kiai yang katanya punya pondok pesantri kapasantri nah untuk meng-crush check ini bisa juga ditanya juga ke di Duta Besar Arab ya atau mungkin Pak Kiai ini punya buku sejarahnya kali karena belum pernah saya dengar ini kawan belum ya kan belum pernah saya ada dengar bahwa di dalam Ka'bah itu ada gambarnya Yesus dan Bunda Maria terus berarti kan di Makkah itu kan sudah ada penganuk Kristen berarti waktu itu ya berarti ada gereja ya nah ini juga belum pernah saya tahu yang yang sering kita dengar itu dari cemera cerama bahwa eh apa bangsa Arab waktu itu jahiliyah ya kan jahiliyah buta huruf dan sebagainya lah belum ada gama disitu berarti atau mungkin ada yang bisa jelaskan mungkin disini ada ustad yang lebih mantap ya ulama-ulama Kiai atau mungkin yang ada disini yang dari pendeta yang tahu ini ya siapa tahu apa yang disampaikan Pak Kiai ini benar apa adanya kalau memang dia ada bukti-buktinya karena sampai sekarang mulai dari kecil kita belum pernah dengar dan bahkan saya juga tidak pernah mendengar belum pernah mendengar dari umat kristiani ya mengatakan bahwa di dalam Ka'bah itu ada eh gambarnya Yesus dan Bunda Maria nah kecuali yang di Yerusalem pernah tahu sejarahnya kalau yang di Yerusalem ya ya di sana ada di Yerusalem ya Masjid Al-Aqsa nah itu awalnya yang saya tahu adalah disitu ada awalnya Yahudi kemudian masuk Kristen kemudian masuk Muslim sehingga di Masjid Al-Aqsa itu yang ada di Yerusalem di sana di Palestina itu itu pernah ditempati oleh agama-agama itu Yahudi Kristen sama Muslim sekarang jadi pernah kalau maka ini belum pernah Ka'bah ini belum pernah saya dengar belum pernah ya kalau Yerusalem seringlah dengar sejarah-sejarahnya ya bahwa awalnya itu adalah tempatnya Yahudi kemudian habis itu digunakan oleh untuk umat Kristen kemudian muncul Islam digunakan oleh umat Muslim berarti Masjid Al-Aqsa itu ada tiga peradaban budaya lah disitu ya ada tiga budaya disitu dari agama masing-masing tapi yang dalam Ka'bah ini baru saya dengar kawan mungkin ada yang bisa menjelaskan lebih lanjut terkait ucapan PKI ini dan mungkin sekaligus ada yang tahu siapa sebenarnya PKI ini ya terima kasih kawan silahkan berikan informasinya dan saya berpesan tolong hindari kata-kata atau status yang bersifat kebencian hinaan cacian ataupun makian merendahkan maupun meremehkan terima kasih kawan salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh